Mohon pencerahannya Ustadz. Ya pertama bersyukurlah kepada Allah, jadi mau, jadi mau, jadi berniat, jadi berkeinginan untuk menyampaikan kembali. Aslinya menyampaikan kembali itu, kalau saja kamu hanya belajari satu ayat. Istilahnya, apa artinya idha waqa'atil waqa'atil? Oh saya tahu, ini maksudnya apabila terjadi hari fiamat. Waqa'at itu artinya kejadian. Fiamat disebut kejadian yang terjadi. Kenapa? Karena begitu pastinya. Jadi begitulah ya. Idha, kalau ada idha ketemu fi'il maldi, oh berarti itu sesuatu yang pasti. Idha ja'a nasurullah. Menurut orang Arab begitu. Yaudah. Rasulullah mengatakan apa? Apakah forumnya resmi, menjelis ta'lim. Apakah forumnya cuma ngobrol. Apakah forumnya cuma grup WA idha waqa'atil waqa'atil. Apabila, kenapa hari kiamat disebut? Al-Quran itu Allah jadikan selama antara Output dan Input selalu ada. Aman insya'Allah. Dan gak apa-apa selalu. Maaf ibu ya. Saya sih bukan pakar ibu. Tapi ya lumayanlah belajar dikit-dikit. Terus ada pertanyaan. Kalau ini mungkin, wah saya gak tahu. Yaudah saya nanya dulu ya. Tumul ya begitu-itu. Karena itu Rasulullah mengatakan apa? Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebab kalian yang mau belajar, langsung mengajarkan. Bukan nunggu. Bukan nunggu sampai pakar. Kan saya bukan pakar. Ya insya'Allah. Lama-lama jadi pakar juga. Kalau ibu menganggap saya pakar, memang dikira belajarnya sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Pasapir Rizki yang Allah berikan, ya sejak SD itu sudah diajak orang tua, ayo untuk belajar tafsir ya. SD ya. Sehingga kalau hadir di majelis tafsir, pengajarnya Syekh Umar bin Ahmad Baroja, terkecil sendiri. Semua pesertanya bapak-bapak, kakek-kakek, sendiri anak-anak. Alhamdulillah mau aja. Menyarankan main ya. Tapi Allah berikan kemauan. Gak terlepas juga lagi ya. Nurut, takut. Takut kalau disuruh-suruh. Disuruh orang tua gak mau. Takut diomelin misalnya. Ya udahlah. Tiap hari. Tiap hari kecuali di Jumat Sabtu Ahad. Sekarang, tiap ada duhur. Dah nongkrong langsung dihadapan. Seorang Syekh namunnya Umar bin Ahmad Baroja. Dan kalau gue mau tahu utuhnya, googling aja. Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Ibaratnya orang Arab. Tapi lahir di Indonesia. Jadi kalau sekarang udah 50 tahun lebih, berarti itu kejadiannya 50 tahun yang lalu. berarti ya. Jadi insya Allah lah malah juga pakar. Minimal insya Allah nanti juga akan menjadi pakar di domainnya. kan dihadapan ibu-ibu saya pakar. Tapi mungkin di depan ulama yang sama atau lebih. Enggak kan bukan pakar biasa aja. Gak apa-apa. Kita gak butuh pengakuan-pengakuan orang. Yang penting kita terlibat dalam penyembah. Kenapa harus begitu sih? Gak apa-apa. Walaupun cuma punya setitik ilmu dari Al-Quran sampai ini. Ya karena Al-Quran ini ibaratnya makanan. Orang yang ingin belajar, ibaratnya orang kelaperan. Bu-bu saya lapar nih. Wah saya cuma punya nasi doang. Ya gak apa-apa. Ya udah kasih. Orang kelaperan. Saya punya nasi. Nanti dulu ya ntar kalau sudah punya. Ada ayamnya, ada sayurnya, ada buahnya. Lalu tiba-tiba. Saya keburu mati orang. Punya nasi doang. Kasih nasi. Ilmu juga begitu. Saya cuma punya ilmu sesendok makan doang. Ibu menjelis ta'limnya butuh. Ya penjelasan langsungnya udah kasih. Insya Allah. Justru dengan sistem begitu, ilmu itu lebih cepat berkembang. Dan itu sunatullah. Coba bayangkan. Kalau ibu-ibu makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Kapan buangnya? Ntar pekan depan. Ini bahayalah buat tubuh. Yang bagus. Hari ini makan, besok pagi keluar. Makan pagi keluar. Hari itu bagus. Metabolismenya akan bagus. Walaupun juga tidak harus nunggu ada orang percaya. Minimal kepada orang terdekat. Kepada anak, kepada suami. Apa lewat WA misalnya. Gak apa-apa. Yang penting ada proses penyaluran. Keluar WA cuma pesan singkat aja. Jangan panjang-panjang. Oh ini tertarik nih emang ungkapan. Kofi Dato' Rofi'at. Tadi belajar begini menulis. Share. Itu insya Allah juga di sisi Allah. Sama dengan orang-orang yang mungkin. Percaya untuk membuatkan satu kajian. Ini penyampaiannya. Penyalurannya. Karena sunnatullah hidup ini. Allah yang ngasih kita harta. Allah yang ngasih kita harta. Infakat. Biar ada sirkulasi yang normal. Terima, terima, terima. Mengeluarkannya. Gak dilakukan. Bahaya. Terima, terima, terima. Berapa sebulan? 10 juta. Keluarnya berapa? 25 ribu. Ya kurang media. Makan ini, makan ini, makan ini. Keluarnya. Gak seimbang dengan yang dimakan. Ya, kakak bus juga kan. Keluarnya keluar. Gak seimbang. Kepenting keseimbangan juga.